Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan tip otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja dimudahkan segala urusannya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin berjumpa lagi dengan tip otomotif channel di kesempatan kali ini tip otomotif channel akan berbagi informasi seputar otomotif kepada teman-teman semua yaitu di kesempatan kali ini tentang bagaimana cara kita menghilangkan kabut pada kaca mobil ketika kita berkendara tanpa menggunakan AC pada saat hujan atau cuaca di luar itu lebih dingin dari suhu di dalam kabin itu akan menyebabkan embun ya seperti ini jadi jadi ini tadi habis hujan deras ya ini saya berhenti di depan rumah kebetulan ya saya teringat ingin membuatkan tips cara menghilangkan kabut atau embun yang muncul ketika hujan ketika kita tidak menggunakan AC jadi tip ini mungkin berguna bagi teman-teman ya yang menggunakan mobil pick up ya yang zaman dulu carry atau L300 pick up itu yang belum ada AC nya ketika berkendara di saat hujan lebat dingin ya di luar tentunya akan muncul kabut seperti ini ini masih ini saya matikan AC nya ya teman-teman ini tidak saya gunakan AC agar bisa memperlihatkan kepada teman-teman jika kita tidak menggunakan AC di waktu hujan karena suhu di luar lebih dingin daripada suhu di dalam kabin maka akan berkabut nah kabut atau embun di dalam kabin ini ketika A kita tidak menggunakan AC atau kita di mobil kita belum ada AC nya atau AC kita tidak dingin atau dalam keadaan sedang rusak itu akan muncul kabut dan kabut ini sangat mengganggu ya teman-teman apalagi saat di malam hari jadi kabut seperti ini bisa muncul di siang hari atau di malam hari ketika hujan bahkan ketika kita berada di pegunungan yang di luar itu dingin berkabut kita tidak menggunakan AC ini juga akan berkabut di dalamnya seperti ini nah itu sangat mengganggu dan sangat berbahaya sekali ya teman-teman oke oke jangan khawatir teman-teman bagi teman-teman yang mobilnya belum ada AC nya atau AC nya kurang dingin atau AC nya lagi rusak ya teman-teman teman-teman untuk menghilangkan kabut atau embun di kaca depan ini agar tidak tidak mengganggu kita saat hujan caranya mudah teman-teman bahannya teman-teman sangat mudah sekali dan sangat murah sekali yang pertama teman-teman cukup menyediakan kita gunakan sampo ya mereknya apa saja teman-teman seperti ini ya jadi ketika tahu ya mobilnya nggak ada AC nya apalagi sekarang setiap musim hujan seperti ini ya teman-teman ini kabutnya mulai tipis ini agak tipis karena hujannya udah reda teman-teman tapi ini saya tidak aktifkan AC nya agar untuk membuat tutorial ini ya memberikan contoh saja oke siapkan sampo sampo saset ya murah aja seperti ini kita beli seribu dapat dua ini ya teman-teman ya di mobil kita siapkan sediakan sampo kemudian pasti di mobil juga ada ada tisu ya seperti ini nah seperti ini kemudian gunting ya gunting ini untuk membuka ini bungkus sampo nya oke langsung saja saya praktekan ya saya bandingkan sebenarnya kita bisa ya ya biasanya kalau kita tidak bawa bahan seperti ini kita akan mengelap ya mengelap kaca ini dengan lap atau dengan tangan seperti ini ini bisa tapi ini tidak efektif ya teman-teman akan cepat muncul oke langsung saja kita praktekan saya bandingkan lebih lama yang mana antara dilap dengan ka lap saja atau tisu saja atau dengan kita olesi dengan eh sampo oke pertama saya buka dulu sampo nya kemudian akan saya oleskan sedikit di tisu ya teman-teman kemudian tisu ini akan saya basah dulu dengan air ketika hujan gini kan banyak air ya teman-teman embun-embun ini kan banyak airnya nanti kita campur dengan sampo sedikit oke teman-teman ini tisu sudah saya basah sedikit kemudian kita olesi dengan sampo ya dikit saja teman-teman ya seperti ini oke kemudian kita coba saya nanti ini akan saya bagi dua ya ini seperti ini seperti ini ya kita bagi dua ya di yang disini akan saya kasih sampo ya teman-teman seperti ini ya kita gosok-gosokkan saja di kaca ya mobil teman-teman pakai tisu sedikit basah seperti ini ya Hai nanti bisa dibandingkan ya teman-teman jadi antara yang diberi sampo sama cuma yang dilap saja pakai lap atau pakai tisu ini saya buat melingkar seperti ini biar kelihatan ya jadi ini akan menghilangkan embun dan tidak akan lama untuk ngembun lagi teman-teman jadi bisa membantu kita tidak mengganggu pandangan kita saat berkendara di saat hujan nah seperti ini ya ini kelihatannya batasnya kemudian yang ini saya pakai tisu saja tisu kering ya ya sebelah sini ya teman-teman seperti ini ya ini contohnya saja ya oke cukup ya di sini nah ini ya teman-teman yang ini pakai tisu biasa yang sebelah kiri ini pakai sampo nah cepat dilihat teman-teman nah ini sudah yang sebelah kini sudah mulai buram-burem lagi teman-teman nah ini bandingkan dengan yang kanan yang kanan ini kelebih dan oke saya tunggu beberapa menit ya teman-teman ya kalau ini di luar hujan pasti akan lebih cepat mengembun ini teman-teman ini bisa lihat ya ini yang kiri yang pakai tisu saja ini yang pakai kanan yang kanan pakai sampo oke teman-teman setelah baru berapa menit ini ya setengah menit ini sudah mulai berkabut lagi coba lihat ya ini yang sebelah kiri ya ini yang sebelah kanannya teman-teman yang sebelah kanan itu masih cerah banget ya masih bersih karena kita gunakan sampo ya itu teman-teman bisa gunakan sampo untuk menghilangkan embun ketika mobil tidak pakai asli di waktu hujan ini akan susah lama ya akan bertahan lama ya teman-teman mungkin tiga jam itu akan bertahan kaca akan tetap bersih nah untuk bandingkan dengan sebelah kiri ya teman-teman ini sudah mulai kabut kabut tipis ya mulai mengembun lagi apalagi kalau di luar sana tadi seperti tadi hujan deras waktu saya mau ambil video itu malah reda teman-teman nah ini kebetulan masih ini sudah mulai berkabut lagi teman-teman yang sebelah kiri ya seperti ini ya tapi yang sebelah kanan masih tetap bersih ya teman-teman ya ini oke jadi seperti itu ya teman-teman tipnya cara menghilangkan kabut atau embun di kaca mobil ketika kita berkandara di waktu hujan ketika AC kita ketika kita tidak menggunakan AC ya caranya seperti itu kita gunakan sampo kemudian kita oleskan pada kaca mobil maka kaca mobil akan bersih dari embun dari kabut dan kita tidak mengganggu saat kita berkandara oke semoga tips sekali menis bermanfaat mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan semoga sekali lagi semoga bermanfaat jangan lupa di like share dan subscribe tip otomotif channel sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mulai puram lagi teman-teman dan ini sudah terdah ya kalau ini masih terang ya ini yang titik-titik itu sudah di depan teman-teman